Pedangdut Lesti Kejora akan menggelar konser Tunggal pertama kalinya yang bertajuk Sang Kejora, yang digelar di Tenis Indor Senayan, Jakarta Pusat pada tanggal 5 Oktober 2024 mendatang. Gelaran konser Tunggal tersebut menandai 10 tahun Lesti Kejora, berkarya di industri musik dangdut Indonesia usai dirinya mengikuti ajam pencarian bakat Dangdut Akademi tahun 2014 lalu. Lesti Kejora begitu bersyukur bisa membuat konser Tunggal pertama kalinya, karena hal tersebut adalah mimpinya sejak menjadi penyanyi profesional. Adapun Lesti sudah sangat siap untuk beraksi selama 2,5 jam di atas panggung dengan menyanyikan sekira 20 lagu dari karya-karya hitsnya selama ini. Saat ini istri Rizky Bilar tersebut sedang melakukan persiapan dengan latihan bersama pengirinya, Onion Friends dan vokal direktur Adibal Syahrul agar penampilannya maksimal. Selain latihan, Lesti juga harus banyak istirahat agar kondisinya saat konser nanti prima, apalagi ia akan tampil dalam kondisi hamil anak kedua. Mengenai konsep konsernya, Lesti Kejora akan menyuguhkan tema perjalanan karibnya selama satu dekade, baik secara konsep panggung, lagu-lagu yang dinyanyikan, dan lain-lain. Tidak akan tampil sendirian saja, Lesti Kejora juga akan menggandeng beberapa musisi, penyanyi, hingga grup musik untuk berkolaborasi dengannya. Penyelenggara menjual tiket konser sang Kejora, yakni bisa didapat melalui Cognitix dengan harga yang berkisar dari Rp225.000 hingga Rp1.800.000. Ditanya tadi bagaimana persiapannya, ini tuh udah hangin berapa ya Pak? Udah tinggal menghitung hari. Persiapannya ini, ini kita baru latihan pertama sama Om Oni, Terus kemarin sempat ada beberapa kali latihan juga sama vokal direkternya, Kak Adiba Syahrul. Terus ya persiapan yang paling penting sih sebenarnya mempersiapkan kesehatan, karena memang kondisi saat ini Alhamdulillah lagi hamil, jadi memang... Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!